Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selasunda Lampung-Selatan Lampung kembali alami erupsi sejak Minggu Siang. Letusan material vulkanik setinggi 300-1000 meter dari bibir kawah teramati berwarna kelabu hingga hitam, dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut. Erupsi ini juga terekam pada seismogram dengan amplitude maksimum 70 mm, berdurasi sepanjang 3 menit 52 detik. Erupsi ini juga disertai 1 kali gempa tremor menerus dan 6 kali letusan kecil setinggi 25-300 meter. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau Andi Suardi menyebut, Gunung Anak Rakatau diperkirakan akan terus-menerus mengalami erupsi untuk kedepannya. Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan jangan mudah percaya dengan berita hoax. Warga bisa langsung menghubungi BPBD atau ke Pos Pantau yang ada di Hargo Pancuran. Saat ini Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3, siapapun dilarang mendekat dengan radius 5 km. Kegiatannya ya untuk hari ini memang Krakato hari ini ada api pagi ya. Jadi tadi ada letusan pertama setelah pukul 12.36, sekarang tengah awal 10 ya, 12.36. Dan dari setelah itu sampai pukul 18 terjadi 6 kali letusan dengan ketinggian asap 300 meter sampai 1000 meter. Sekarang kalau lihat dari digitalnya udah mulai tenang lagi ya, cuma sih masih yang ini tadi aja. Ya memang betulah kegiatannya Krakato, ya setelah sebulan kemarin sempat istirahat lah. Sekarang ada energinya lagi dan dikeluarkannya lagi. Jadi ya itulah Krakato, mungkin kita kedepannya bakal sering terus melihat erupakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Jupri Saputra Saburai TV melaporkan. Kalau misalnya...